Pemirsa Sekjen Fitra, Yuna Farhan mengatakan laporan Dipo Alam tentang Kongkali Kong 3 Kementerian bukanlah hal istimewa. Dipo seharusnya membuka hal ini secara jelas ke publik agar tidak menimbulkan kegaduhan politik. Menurut Yuna, Kongkali Kong antara legislatif, eksekutif, dan rekanan banyak terjadi di seluruh lembaga kementerian, bukan hanya di tiga kementerian yang disebut Dipo. Dipo sebagai eksekutif seharusnya bukan hanya melaporkan, tapi memperbaiki. Caranya dengan membuka sistem informasi anggaran kementerian, begitu pula yang harus dilakukan oleh DPR sehingga publik bisa menilai apakah ada potensi markup di anggaran tersebut. Yuna menambahkan metode yang biasa digunakan untuk menggiring proyek adalah melalui lobby dengan badan anggaran DPR dan memberi tanda bintang pada proyek khusus. Sebelumnya Fitra pernah menyebut ada 10 kementerian dan lembaga setingkat kementerian yang berpotensi korup dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Dipo ya hanya bagian dari serpihan-serpihan masalah ini gitu loh, bahwa memang terjadi korupsi kongkalikong anggaran. Nah seharusnya kan dia sebagai pejabat pemerintah gitu ya, eksekutif. Harusnya lebih dari itulah, tidak hanya sekedar melaporkan, membuat gaduan, tapi dia juga harus ya diperbaiki dong kalau memang ada kongkalikong apa yang salah di situ. Tadi keterbukaan ini tidak hanya di perkementerian lembaga, justru kementerian keuangan ini loh. Jadi begitu anggaran masuk dari semua kementerian lembaga, itu KMNQ harus buka semua gitu loh. Sehingga siapapun bisa menilai, baik kontraktor maupun juga DPR dan rakyat, itu bisa menilai apakah betul anggaran yang diusulkan itu berpotensi di mark. Terima kasih.